Tuh, ikannya, cabai rawitnya, wow, tuh, mencet kemana Ini dia bahan-bahan bawal bumbu kuniku Tiga ekor ikan bawal segar Aku sudah cuci bersih dan aku sudah bumbui dengan kunyit, garam, dan bawang putih Nanti akan aku goreng kering Nah ini untuk bumbu halusnya ada lima siung bawang putih, tujuh siung bawang merah Ada satu setengah ruas kunyit, ada satu ruas ibu jari, sekitar dua senti jahe Dan ada kemangi, ada sepuluh buah cabai rawit merah Itu aku akan berundungkan terakhir ya, kemangi dan cabai rawitnya Oke ini aku akan menhaluskan bumbu halus yang tadi dengan menggunakan mitochiba CH200 Sudah panas minyaknya, aku akan menumis bumbunya sudah tadi dihaluskan Dan jangan lupa memasukkan ada sere di geprek, lengkos di geprek, dan juga daun salam dan daun jeruk Ditumis sampai harum ya guys Nanti kalau sudah harum dan agak mengetal, masukkan 150 ml air Ditungis sampai matang dan menggotrok gitu ya Menggolak dan jangan lupa dimasukkan garam gula penyedap Dan akhir lada bubuk ya, sekitar setengah sendok teh Terima kasih telah menonton! Sudik ditumis, bumbunya sudah matang semua Dan kita masukkan ikan bawah yang sudah aku goreng sering tadi ya Dicampurkan, diaduk rata, diglundungkan dengan cabai rawit merah 10 buah yang tadi aku sudah siapkan Dan terakhir daun kemangi yang segar ya guys Aku pakai dua ikat disini, aku ratakan Aku aduk semua sampai merata dengan bumbunya sudah matang tadi ya Bumbunya harus matang ya guys Oke sudah siap disajikan, mari Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi, ganyem lagi di channel Ganyem-ganyem tim ganyem Di channel Bunda Rere di Rindar Redua Channel Oke guys, tadi sudah lihat kan Bunda Rere sudah memasak ikan bawal Yang aku lihat, udah segar banget ikan bawal Jadi aku masak ikan bawal bumbu kuning kemangi Jadi kayak gini, akhirnya Dan sekarang kita santap ya, waktunya makan siang Ini beserta dengan kelundungan cabai rawit merah segar ini Yuk kita baca doa dulu, cuci tangan dulu sebelum makan Jangan lupa, ini aku akan taruh di atas nasiku dan ada kerupuk juga guys Itu kayak gini ya Tuh, cabai rawitnya Oke, baca doa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Oke, aku mulai makan Aku mau coba dulu bumbunya ini tuh bumbu kuning gini Sebenarnya kayak bumbu, bukan pesmol juga sih Ada beberapa yang tidak ada ya bumbunya ya Kayak bumbu di pepes juga bisa juga sih ini Tapi ini aku masak biasa aja Coba ya, ini dulu Dia gurih dari bumbu kuningnya ini guys Tapi basicnya si ikan bawal ini sudah aku bumbuin tadi ya Awalnya ya, sebelumnya Tuh Ikan ya Cabai rawitnya Wow Tuh Pucat kemana-mana cabai rawitnya tuh Cabai rawitnya gini-ginin aja udah pedes nih Karena seger banget tadi keras cabai rawitnya gitu Guys Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Yang nonton video Bunda Reren Makasih banyak loh Bismillah Jadi kayak bumbu pepes gitu loh guys Ini ikan Ini ikan, bumbu, nasi Cabai rawitnya Tuh Tuh Ya kan Cabai rawitnya tuh Kelihatan kan Bismillah Pedes Pleger Mau pakai ikan kembung Ikan Mujahir Ikan emas Ikan nila Terserah Ini Bumbu kayak gini Cocok untuk ikan yang apa aja Kalau kalian bosan digoreng aja gitu Bisa dibumbuin kuning kayak gini Sepertinya tuh Nikmat Seger banget guys Nih Tuh Mange Cabai rawit Ganyem lagi Ganyem terus guys Yang penting sehat Semuanya ya Jangan telat makan siang Tuh Sarapan makan siang Oke Udah mau habis guys Nikmatos Nikmatan yang hakyu-kyu Oke Terakhir Tetes terakhir Suapan terakhir Hmm Hahaha Jangan telat makan siang Tunggu Hoh Ganyu 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 oke tim Ganyem sahabat bunda Rere terima kasih banyak sudah menemani sudah menonton video bunda Rere tadi dari masak ikan bawalnya ikan bawal bumbu kuning ini sampai bunda Rere menyantapnya sampai habis terima kasih ya untuk kalian semua jangan lupa di pencet subscribe subscribe ayo di subscribe di like juga di share ya boleh kasih saran dan kritiknya bunda Rere sangat membuka kritik dan saran untuk bunda Rere ya terima kasih banyak sampai ketemu di Ganyem berikutnya ya guys bye